Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua khususnya pecinta bonsai taman kembali lagi di channel Aretha Bonsai dalam video kali ini saya hanya ingin sharing atau berbagi tips tentang bagaimana agar tanaman bonsai taman kita ini khususnya beringin dolar bisa menjadi tumbuh subur dan menjadi lebih indah bagi para sahabat yang sudah berpengalaman pasti sudah tahu dengan cara perawatan ini saya disini hanya segedar sharing dan bukan bermaksud untuk mengajari tentang perawatan bonsai taman ini tetapi untuk para sahabat yang baru belajar dan mengenal dalam perawatan bonsai taman ini bisa mengikuti video saya ini semoga tips ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para sahabat semuanya oke sahabat langsung saja kita simak videonya selamat menikmati 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 Oke sahabat, perawatan rutin yang harus dilakukan adalah penyiraman Semuanya pasti sudah tahu Yang namanya tanaman atau pohon, perlu asupan air yang cukup untuk pertumbuhannya Apalagi terlebih pada jenis fikus atau jenis beringin dolar ini Penyiramannya harus dilakukan pada semua bagiannya Yaitu pada akar, pohon, cabang, dan daunnya Karena beringin dolar ini mempunyai ciri khusus yaitu akar gantung Yang berada pada seluruh batang dan pohonnya Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhannya Penyiraman harus dilakukan pada seluruh bagian pohonnya Sedangkan untuk durasi penyiramannya Dilakukan setiap hari Baik itu sehari dua kali atau sehari sekali Kalau untuk saya disini, saya lakukan dua kali sehari Pagi dan sore Dan itu pun tergantung dengan cuaca yang ada disini Kalau cuacanya mendung, tidak begitu panas Cukup saya siram sehari sekali Oke sahabat Setelah penyiraman tadi Perawatan berikutnya adalah Proses pemangkasan Pemangkasan ini termasuk perawatan secara berkala Karena durasi pemangkasan ini tidak tentu Tergantung cepat atau lambat pertumbuhan daunnya Tapi biasanya untuk normalnya itu Pemangkasan bisa dilakukan dalam waktu Kira-kira satu bulan hingga dua bulan sekali Tergantung daunnya itu sudah lebat apa belum Dan untuk detail proses pemangkasan Bisa dilihat dalam video saya sebelumnya Nanti untuk link video saya taruh di deskripsi Jadi sahabat bisa cek di deskripsi Dan lihat videonya Dan tujuan dari pemangkasan ini adalah Untuk merapikan daun-daunnya Serta untuk merapatkan daunnya Dalam jangka waktu ke depan Jadi Semakin sering kita pangkas Atau kita pruning Maka pada bagian cabang yang kita pangkas tadi itu Akan tumbuh tunas-tunas baru Dan kemudian akan menjadi daun baru Sehingga Semakin lama Daun pada bonsai ini Akan menjadi rapat Menjadi tebal Dan akan semakin rimbun Pemangkasan ini Juga bisa bertujuan Untuk menghilangkan Atau membuang hama atau kutu Yang menempel Pada ujung-ujung daun Karena Kalau kita pangkas Yang ada hama atau kutunya Maka Daun-daun Dari Pohon bonsai ini Akan terhindar juga Dari hama dan kutu Perawatan selanjutnya Yaitu Adalah Penyemprotan Dan penyemprotan ini Sangat penting sekali Karena Ini sangat mempengaruhi Hasil dari Daun-daun Bonsai Beringin dolar ini Penyemprotan ini Biasanya saya lakukan Setiap Lima Atau Enam hari Sekali Dan untuk Detail proses penyemprotan Penyemprotan Sahabat bisa Cek di video saya Sebelumnya Dan nanti Link videonya Saya sertakan Di deskripsi Jadi Sahabat Bisa langsung Lihat Videonya Penyemprotan Penyemprotan Atau biasa disebut Dengan Pengompresan Atau kompres ini Bertujuan Untuk Membasmi Atau Menghindarkan Dari hama Atau kutu Yang menyerang Pada Daun Yang berakibat Membusuknya Tangke daun Selain Untuk Membasmi Atau Mencegah Hama Penyemprotan Ini Juga bisa Pertujuan Untuk Mempersubur Daun Daun Pada Bonsek Jadi Nantinya Daun Akan Menjadi Lebih Segar Dan Tidak Pucat Dan Untuk Menunjang Atau Mengoptimalkan Proses Penyemprotan Ini Usahakan Pohon Atau Bonsek Ditanam Pada Tempat Yang Terkena Sinar Matahari Secara Full Apabila Bonsek Ini Kurang Terkena Sinar Matahari Maka Akan Mengurangi Kualitas Pertumbuhan Daun Nah Sahabat Bisa Cek Di video Ini Ini Perbandingan Antara Daun Yang Kurang Kena Sinar Matahari Dan Daun Yang Terkena Full Sinar Matahari Kalau Yang Full Terkena Sinar Matahari Daun Daun Akan Tumbuh Subur Dan Mengkilap Ini Ini Adalah Contoh Daun Yang Terkena Full Sinar Matahari Jadi Daun Kelihatan Subur Mengkilap Dan Tidak Pucat Untuk Perawatan Yang Terakhir Yaitu Pemupukan Proses Pemupukan Ini Biasanya Saya Lakukan Dalam Durasi Satu Bulan Sekali Disini Saya Menggunakan Jenis Pupuk NPK Selain Jenis Pupuk NPK Sahabat Bisa Juga Menggunakan Jenis Pupuk Yang Lainnya Asalkan Sesuai Dengan Porsinya Disini Saya Menggunakan Takaran Dua Kali Sendok Makan Untuk Tiap Pohon Dan Saya Menggunakan Kayu Untuk Melubangi Tanah Agar Pupuk Bisa Masuk Kedalam Mendekati Akarnya Selain Jenis Pupuk Kimia Ini Sahabat Juga Bisa Menggunakan Jenis Pupuk Alam Yaitu Seperti Pupuk Kandang Atau Pupuk Kompos Lakukan Semua Proses Perawatan Tadi Itu Secara Rutin Untuk Mendapatkan Hasil Yang Maksimal Jadi Agar Tanaman Bonsei Kita Menjadi Lebih Sehat Lebih Subur Dan Pastinya Akan Terlihat Sangat Indah Oke Sahabat Demikian Tips Atau Sharing Dari Saya Semoga Ini Semua Bisa Berguna Bagi Sahabat Semua Dan Dan Tentunya Tanaman Bonsei Taman Kita Bisa Menjadi Tumbuh Subur Sehat Dan Lebih Indah Terima kasih Sampai Ketemu Di Video-video Saya Selanjutnya Sampai Terima Terima kasih.